Pemerintah Kabupaten Ngelewatan, Bupati Bandung, Dadang M. Nasser, meharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngehengketkan prak-perakan ngopresikan tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS Legok Nangka. Rancangna, prak-perakan ngokolakan bakal dilelang ke pihak Katilo. Tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS Legok Nangka Dina Greg Kabupaten Bandung, gejad alatan prak-perakan ngabebaskan lahan. Bupati Bandung Dadang M. Nasser, ngusulkan prak-perakan ngabebaskan etelahan anu di pepaisanku pasualan diganti sahilanku APB de Provinsi. Dadangnya cesken, tina genepuluh hektar kabutuh lahan TPPAS Legok Nangka anu tajan ditebus ku duit ganti rugiteh kari opat belas hektar. Sanajan gitu, etel pansualan teka cidang ngegeja diperak-perakan ngamang paatkan TPPAS Legok Nangka. Pihak nangusulkan etelah duit terhayateh diganti helaku APB de Provinsi. Satu tas gitu urusan duit anu disalimpangkan bakal dibere antara pihak anu bogawanang Jengpamarentah Provinsi. Ya ini untuk sementara, kalau ada barang yang disita dari koruptornya ya silahkan untuk segera diselesaikan. Kalau saya usulkan, ya ganti dulu lah ke rakyat, jangan nunggu selesai, diganti dulu kurian uang yang sudah hilang. Ganti dulu paling 7 miliaran, di teman saya 7 miliaran kalau perusahaan banyak duit. Lahan anu bakal dipakai pikir pemicinan runtah legana 10 hektare. Sesana bakal dipakai pikir teknologi ngolah runtah, ditambah eduwisata ngolah runtah jadi energi. Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum Nemraken, TPPAS Legok Nangka, kerja di penalingan utama di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pihak naoge kungsi madung dengken etat TPPAS Jeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Hambalan Nasional. Ini sudah menjadi pemikiran kami dan sudah kami bercerakan dengan LKPP di tingkat nasional, Pak kemarin. Merti ada beberapa kendala. Kalau kendala ini sudah selesai, pengelolanya ini akan dilelah. Saya sudah kedatangan dari luar negeri untuk melengolah sampah ini. Tapi belum fikirnya, karena kalau dari daerah atau dari tingkat nasional, ini belum ada yang deminar, tapi kalau yang dari luar negeri sudah ada yang minat untuk melolah. Jadi nanti dilelang siapa yang akan melalui sampah ini. Tapi sebelum dilelang, diselesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati. UU Ruzanul Ulum mengembohan pihak nangirut investor di luar negeri anusayaga mengkolahkan runtah di TPPAS Logok Nangka. Uumi harap pasualan di TPPAS Logok Nangka bisa segancang na pungkas. Pangnak itu, etat TPPAS teh kacidadi anti-antina, kupamarenta kota jeng Kabupaten di Sakulejo Barat, anu bakal ngamang patken etat tempat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV